Oke lantar cerita anime pun berlanjut di Spermigridlot Chapter 644 Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya Sebelumnya Lusuh tengah dikejar oleh 21 orang peringkat pertama Dan Lusuh pun kabur dari kejaran tersebut Tapi tak lama kemudian disini Lusuh menemukan tempat yang sangat indah Yakni bersama dengan tentara W yang saat itu tengah datang dan tentara W mengusir mereka Kini Mimin berlanjut inilah yang terjadi sebelum kebangkitan tentara W Nampaknya Lusuh tengah memikirkan keberadaan dari tentara W dan juga dengan Xiaoyu Xiaoyu pun berkata kepada Lusuh Hei Lusuh kamu bilang kita baru saja melewati Lusuh Dan kita harus kembali kapan saja kan ucap dari Xiaoyu kepada Lusuh Nampaknya mereka berdua telah memikirkan tentara W yang kemudian mereka kembali ke bumi Bagaimana nasib mereka Disini Lusuh lantas mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu Hmm ada apa ucap dari Lusuh kepada Xiaoyu Yang saat ini telah khawatir dengan tentara W jika mereka tinggalkan kembali ke bumi Tak lama setelah itu Xiaoyu pun berkata kepada Lusuh Sambil menceritakan sesuatu yang terjadi kepada tentara W Nah jika saya apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang telah kembali ke tentara W ini Ucap dari Xiaoyu sangat khawatir Disini Lusuh pun tidak mengatakan sepatah kata pun Dia hanya terdiam dan memikirkan sesuatu tentang tentara W Tak lama setelah itu Lusuh pun menoleh Kemudian Xiaoyu melanjutkan ceritanya Mereka sangat mempercaya kita apakah mereka bersedia kembali ke bumi bersama kita Tanya Xiaoyu kepada Lusuh Tak lama setelah itu Lusuh pun terdiam sejenak Sambil memikirkan sesuatu bagaimana gerangan nasib tentara W jika Lusuh tinggalkan bersama Xiaoyu kembali ke bumi Ataukah mereka ikut bersama Lusuh atau dia berada disini Lusuh pun nampak berpikir Ia pun berkata Tidak menyangka Xiaoyu sudah berpikir sejauh ini Ucap dari Lusuh dari balik hatinya memikirkan perkataan Xiaoyu tersebut Tak lama setelah itu Lusuh pun rebahan disana Sambil menatap bintang-bintang dan menatap mimin disini yang ganteng sekali Tak lama setelah itu disini Lusuh pun berkata kepada Xiaoyu Saya juga tidak tahu tetapi jika itu datang hari itu maka biarkan saja Ucap Lusuh berkata kepada Xiaoyu agar membiarkan tentara W Mereka bisa ikut atau tidak bisa ikut Bagaimanapun kami hanyalah hubungan kerjasama Ucap dari Lusuh kepada Xiaoyu Tapi disini dipikirkan bahwasannya Lusuh sebenarnya tidak ingin mengajak tentara W Karena mungkin dia akan menuju ke medan pertempuran Tapi karena Xiaoyu disini bertanya Disini Lusuh pun memikirkan bagaimana nasib mereka semua Jika mereka ikut bersama mereka bertarung melawan Dewan Mokuansi Sambil rebahan Lusuh pun berpikir dan berkata kepada Xiaoyu Mereka membantu saya mendapatkan bijakan yang kokoh di Lusuh Sehingga saya dapat pergi ke kota kerajaan untuk mencari Untuk mencari cara pulang Cari tahu tentang Lusuh dan Mingxin Ucap dari Lusuh berkata kepada Xiaoyu Sebagi gantinya saya akan memberi mereka kesempatan yang mengubah hidup Setara dan timbal balik Ucap Lusuh kepada Xiaoyu Karena perlakuan tentara W sangat baik Dan Lusuh ingin mengajarinya sesuatu Setelah lama itu disini Lusuh pun mengajarkan sesuatu Jika mereka ditinggal dia akan tidak apa-apa Sebelumnya disini Lihiten dan yang lainnya adalah seorang bandit Ketika dia diajari oleh Lusuh Maka dia bisa mengendalikan perekonomiannya sendiri Lusuh pun berkata sambil memikirkan Lihiten dan para bandit yang lainnya Serta tentara W Setelah kerjasama selesai Jika semua orang bisa berkumpul dan berkumpul Tidak ada yang akan terlibat dalam krisis yang sebenarnya Karena seseorang Baiklah Ucap dari Lusuh berkata kepada Xiaoyu Disini Lusuh menjelaskan bahwasannya Mereka tidak akan kelaparan jika dia ditinggal oleh Lusuh dan juga Xiaoyu Karena mereka sudah diajari sejak kecil Tentang seni bela diri dan juga merawat rumah Disini nampak Lusuh membayangkan bahwasannya mereka berada di gua Yang waktu itu Dia diajari untuk menanam Dan hal tersebut bisa dipakai untuk perekonomian hidupnya Lusuh pun berpikir sejenak Wow sekarang orang-orang ini telah melakukan perjalanan ribuan mil ke kota kerajaan Untuk menekan para bandit dan demi menyelamatkanku Bahkan jika musuhnya adalah kaisar surga sekalipun Ucap Lusuh yang saat ini Telah ada di depan tentara W Yang saat ini tengah mengejar 21 orang tentara Atau musuh peringkat pertama Disini Lusuh membayangkan bahwasannya disini Tentara W sangatlah patuh kepada Lusuh Dan sampai-sampai ia harus pergi ke Wang Cheng Untuk membantu Lusuh menyelamatkan dirinya Lusuh memikirkan bahwasannya ini adalah hal spesial Dan mereka harus ikut bertarung bersama dengan Lusuh Lantas Lusuh berkata Di dalam hatinya semuanya ada disini Dan aku akan munafik jika mengabaikan mereka semua Ucap Lusuh dalam hatinya Tak lama setelah itu Lusuh pun memerintahkan kepada anak buahnya Atau tentara W yang lain untuk bergegas Pergi menyerang 21 peringkat pertama yang ada di depan matanya Yang hendak ingin membunuh Lusuh Ya timur mereka pergi ke temur Sebelah yang lain pergi ke sana Ayo kita mengepung mereka Ucap dari seluruh pasukan tentara W yang saat ini mengejar Peringkat pertama yang akan menuju kepada Lusuh Lusuh pun hanya terdiam Dia tidak memakai kuda Dan hanya terdiam di sana Ia pun berpikir dalam hati Meski tidak mungkin terbang Ada sejumlah bas besar Penjaga militer Metode pembentukan tulang Rusuh A-Level juga memiliki kelebihan Ucap Lusuh berkata Kepada dirinya sendiri Disini 21 peringkat pertama mengetahui Bahwasannya tentara W telah mengejarnya Ia pun ketakutan karena Perbandingan kekuatannya tidaklah jauh Bahkan disini tentara W pun mampu Untuk menghabisi keseluruhan 21 Peringkat pertama tersebut Lantas ia pun panik Karena ia dikejar oleh tentara W Saat itu pula Mereka pun bersiap untuk kabur dari pelarianya Setelah dia Mengejar Lusuh Kini dia yang dikejar oleh Lusuh Dan bala bantuan orang-orang yang lain dari tentara W Seketika itu 21 orang peringkat pertama tersebut pun kabur Dari pandangan Lusuh Dengan secepat kilat Buz-buz-buz-buz-buz Yas Dia pun berlari kesana kemerijan Menuju ke timur Ke barat ke selatan ulu udara Disini Lusuh pun berpikir sesuatu Tapi kamu berlari terlalu tegas Ucap dari Lusuh yang saat itu Tengah melihat tentara W bergegas Untuk mengejar 21 peringkat pertama Bahkan dia belum lari Disini orang-orang yang sudah lari duluan untuk mengejar Buz-buz Sampai-sampai Kepulauan asap pun mengenai muka Lusuh Beberapa saat kemudian Disini Lusuh pun diberitahu Bahwasannya dia harus menaiki kuda Sisi lain akan lari Hei yang mulia Naiklah kudamu Ucap dari Seseorang disana yang nampaknya itu adalah Liten Dan juga komandan Liu yang mempersiapkan Kuda untuk Lusuh Wadidaw kamu sudah mempersiapkan Kuda untukku Ucap Lusuh dalam hatinya Tak lama setelah itu Dengan metode yang aneh Liten pun naik Dengan meloncat Ke kuda milik komandan Liu Dan disana terlihat Little Puri bersama kuda yang gagah Dan itu adalah kuda Untuk Lusuh ditungganginya Dengan gaya yang aneh Disini komandan Liu bersama dengan Liten Yang sama-sama memage kuda Dan kudanya satu Yakni sama Setelah itu disini Lusuh pun bersiap untuk mengendari kudanya Dan untuk mengejar 21 peringkat pertama Mengetahui Gaya dari Liten dan juga komandan Liu Sangatlah keren Disini Lusuh pun terinspirasi Wadidaw kamu bisa seperti itu Rumput tanaman Kenapa kamu sangat mahir Ucap dari Lusuh yang saat itu Tengah melihat Liten Berganti kuda bersama komandan Liu Lusuh pun ingin memamerkan Kekuatannya Kali ini bersama dengan si Yoyu Lusuh pun nampak tersenyum Dan dia menunggangi kudanya Setelah beberapa saat kemudian Tak pikir lama Kemudian Lusuh pun mengendarai kudanya Dan bersiap untuk maju menuju musuh-musuhnya Ayo keluarga Cepat Ucap dari Lusuh Yang saat ini Meraih tangan si Yoyu Yang berada di Dalam tanah Seketika itu Dengan gaya yang halus juga Lusuh nampaknya menarik tangan si Yoyu Kemudian mengarahkannya ke arah kudanya Seketika itu Lusuh pun langsung naik Di belakang kuda milik Lusuh Oke si Yoyu Kamu mantap sekali Ucap Lusuh Yang saat ini menatap si Yoyu Tak lama Dalam pengejaran Lusuh terhadap 21 peringkat pertama Yang sedang kabur Ketimur tersebut Si Yoyu pun berkata Kepada Lusuh Hey Lusuh Apakah Si Yoyu bersamamu Ucap dari Si Yoyu kepada Lusuh Si Yoyu adalah senjata ajaib Milik Duan Mu Kuan Si Yang diberikan para pelindung Yang saat itu Tengah dicuri Atau ditarik oleh Lusuh Yang kini Lusuh mendapatkan Senjata tersebut Si Yoyu pun bertanya Kepada Lusuh Apakah dia memilikinya Lantas dia pun berkata lagi Lili yang berkata Bahwa ketika Sembilan tanda Zizong terbuka penuh Dia dapat menciptakan Dunia kecil Untuk menjebak Musuh Mengapa kita tidak Mencoba hal tersebut Ucap Si Yoyu Berkata kepada Lusuh Lusuh pun mengerti Perkataan Si Yoyu Dan dia kemudian Merilis Space Gear nya Dia pun berkata Kepada Si Yoyu Jadi untuk apa Itu digunakan Ucap Lusuh Berkatanya Kepadanya lagi Tapi tak pinggir lama Disini Lusuh pun berkata lagi Oke saya akan mencobanya Ucap Lusuh Sambil merilis Space Gear nya Dan kemudian Mengeluarkan Si Yoyu Dan bersiap Untuk menyerang Dari 21 Peringkat pertama tersebut Tak lama setelah itu Lusuh pun memanggil Si Yoyu Dan melemparkannya Jauh ke depan PUS ZINARNYA Mengelilingi Seseorang yang ada Di sana Sampai-sampai Kudanya pun Ngepot PUS Tak lama Setelah Si Yohong pun Dilempar oleh Lusuh Disini nampaknya Si Yohong itu Mengejar 21 peringkat pertama Dan disini Mereka semua pun Nampak kaget Kenapa Si Yohong Berada di tangan Lusuh Padahal sebelumnya Di tangan orang pelindung Orang-orang pun Nampak kaget Melihat hal tersebut Ia pun melihat cahaya Berwarna hijau Yang bersinar sangat terang Di atas wangceng Wah apa ini PUS Mereka semua pun Nampak kaget Melihat Si Yohong Berada di tangan Lusuh Tak berpikir lama Kemudian mereka pun Merilis pedangnya Dan bersiap Untuk menyerang Lusuh Kembali Tapi mereka Dalam pelariannya Disini hanya Berlari dan berlari Saja Ia pun berpikir lagi Yakni 21 dari Peringkat pertama Ia mengatakan Bahwasannya ini adalah Sesuatu yang tidak Bagus Karena Lusuh Memiliki Si Yohong Apa Ini tidak bagus Ucap dari salah satu Dari peringkat Pertama tersebut Lantas Si Yohong Pun memancarkan Sinarnya Dan BUS 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 Sinar itu memancar Kesana kemari Dan membuat Perangkap kecil Untuk 21 Peringkat pertama Tersebut Sinar itu Nampak menerangi Wang Cheng Dan berwarna Hijau sekali Orang-orang pun Nampak berhenti Dan kaget Karena Si Yohong Di sana Tengah berada Tepat di atas mereka BUS BUS Berhenti Ucap dari Orang tersebut Berkata Bahwasannya Dia telah Terperangkap Oleh Si Yohong Milik Lusuh Atau senjata Ajaib Milik Duan Mok Wansi Yang diwariskan Oleh pelindung Dan kemudian Dicuri oleh Lusuh Di sini Nampak sinar itu Menyelimuti mereka semua Bahkan Mereka semua pun Nampak kaget Dengan sinar tersebut Bagaimana mungkin Ini bisa menjadi Senjata milik Lusuh Dan Mereka terperangkap Di dalamnya Wow tidak Sinar ini Ucap dari orang tersebut Yang sangat bingung Tak lama setelah itu Sambil panik Sinar itu Menutupi mereka semua Bahkan Mengkranking semua Orang yang ada Di bawahnya BUS 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 Tak lama Sinarnya itu pun Menyelimuti Keseluruhan Dari 21 Peringkat pertama Tersebut Sampai-sampai Mereka pun Tidak bisa Kemana-mana Atau menemui Jalan butuh Bagaimana Mungkin ini Bisa terjadi Mereka pun Terperangkap Di dalam Si Wuhong Milik Lusuh Menyadari Bahwasannya Disini Dia terpojok Dia pun Berpikir Sesuatu yang Aneh Tak lama setelah itu Lusuh pun Bergegas untuk Menghampiri Mereka semua Lusuh pun Berpikir sesuatu Kepada mereka Apa mungkin Ini sesuatu yang Aneh Bahkan Si Wuhong itu Menjadi kuat Setelah ia Masuk di Space Gear-nya Atau mungkin Labu itu Memberikan efek Kepada Si Wuhong tersebut Dan Mendorongnya Keluar Aneh Bagaimana Kelopaknya Mengembun Begitu cepat Apakah Karena Kekuatan Bintang Ucap dari Lusuh Berpikir sesuatu Lantas Ia pun Berpikir lagi Atau Apakah Itu Berarti Manik itu Menguat Setelah Memasuki Scale Sand Dan Ditorong oleh Para senior Ucap dari Lusuh Memikirkan Bahwasannya Si Wuhong Tersebut Menjadi Kuat Setelah Berada Di dalam Dan Diberi Kekuatan Oleh senior Yang ada Di dalam Yakni Labu Biru Milik Lusuh Yang dulu Dikatakan Tidak Memiliki Kekuatan Apapun Tak lama Setelah itu Disini Nampaknya Si Wuhong Itu Berreaksi Mereka Pun Menyelimuti Orang Orang Yang ada Di bawahnya Yakni 21 Peringkat Pertama Musuh Hingga Mereka Pun Tak Mampu Kabur Untuk Pergi Meninggalkan Lusuh Kali Ini Seluruh Tentara Wuhong Mengepung Mereka Dan Tidak Ada Jalan Pulang Bagi Mereka Kini Wafatlah Mereka Ketika Sedang Berada Berhadapan Dengan Tentara Wih Dan Juga Lusuh Yang Kemudian Menggunakan Si Wuhong Tampak Disini Semua Orang Menantapi Mereka Semua Dan 21 Peringkat Pertama Itu Sangat Bingung Bagaimana Mungkin Ini Bisa Terjadi Jika Mereka Ditangkap Maka Itu Sangat Terbahaya Tak Lama Setelah Itu Si Wuhong Milik Lusuh Pun Dikendalikan Langsung Oleh Lusuh Karena Saat Ini Lusuh Yang Mengendalikan Hal Tersebut Dan Memiliki Senjata Ajaib Tersebut Maka Senjata Ajaib Tersebut Pasti Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Oleh Lusuh Seketika Itu Lusuh Pun Meris Kekuatan Si Wuhong Dan Ia Tertawa Terbahak Sambil Cengingisan Kamu Tidak Bisa Lari Kali Ini Ucap Dari Lusuh Yang Menatap Ke 21 Peringkat Pertama Tersebut Tak Lama Setelah Itu Lusuh Pemberikan Tekan Kepada 21 Peringkat Pertama Yang Ada Di Dalam Si Wuhong Wah Terima Ini Buzas Mereka Pun Tertekan Disini Nampak Semuanya Bingung Tak Lama Setelah Itu Si Wuh Pun Berkata Kepada Lusuh He Lusuh Jimat Itu Telah Menjadi Hidup Dan Sekarang Semuanya Terikat Di Tangan Lusuh Ucap Dari Si Wuh Berkata Itu Kepada Lih Hiten Juga Disana Lusuh Dan Litel Piore Tak Lama Setelah Itu Tekanan Pun Terjadi Kepada 21 Peringkat Pertama Sampai Sampai Mereka Bingung Bagaimana Cara Untuk Mengendalikan Tempat Tersebut Katakan Siapa Yang Mengirim Kesini Ucap Dari Lusuh Berkata Kepada 21 Peringkat Pertama Ini Adalah Ancaman Pertama Kepada 21 Peringkat Pertama Tersebut Disini Nampak Mereka Semua Bingung Dan Panik Karena Tekanan Itu Sangat Berat Mungkinkah Ini Adalah Tekanan Dari Peringkat Pertama Atau Grandmaster Sekalipun Tekanan Dari Atas Kebawah Pun Sangat Kuat Sampai Sampai Ia Pun Harus Tertunduk Malu Dan Bingung Dengan Kekuatan Tersebut Wah Ini Kekuatannya Sangat Kuat Ucap Dari 21 Peringkat Pertama Yang Tertunduk Tak Lama Setelah Itu Disini Nampaknya 21 Peringkat A Level Itu Punggung Bagaimana Mungkin Kekuatannya Bisa Begitu Maksimal Paksaan Yang Bikitu Kuat Apakah Ini Kendali Pemegang Manik Atas Duh Main Ucap Dari Orang Tersebut Yang Sangat Jika Harus Ditekan Terus Menerus Oleh Manik Milik Lusuh Ini Hal Yang Sangat Berbahaya Jika Diteruskan Mereka Akan Meninggoy Langsung Tak Lama Setelah Itu Seseorang Pun Berkata Kepada Temannya Yang Lain Bahwasanya Ini Ancaman Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Mereka Pun Harus Bergi Meninggalkan Tempat Tersebut Musing Tuanya Berkata Bahwa Dia Tidak Boleh Ditangkap Oleh Lusuh Ucap Dari Salah Satu Dari 21 Peringkat A-Level Tersebut Nampaknya Disini Kemudian Mereka Pun Mengeluarkan Sesuatu Yang Mimin Disini Belum Mengetahui Apa Sebenarnya Kekuatan Tersebut Tak Lama Seseorang Pun Memegangnya Dan Kemudian Dia Pun Menekan Bola Tersebut Ini Nampaknya Bola Milik Duan Mukwansi Yang Dulu Pernah Ditangkap Oleh Duan Mukwansi Atau Dipegang Oleh Duan Mukwansi Tapi Ini Mungkin Tidak Sama Karena Milik Duan Mukwansi Biasanya Dilembarkan Dan Berubah Menjadi Ular Piton Raksasa Tapi Jika Ini Berubah Menjadi Ular Piton Raksasa Maka Itu Akan Sama Dengan Milik Duan Mukwansi Tapi Jika Itu Tidak Maka Dia Bukan Milik Duan Mukwansi Atau Mungkin Milik Orang Lain Yang Kemudian Hampir Mirip Lantas Seseorang Pun Berkata Sambil Menekan Manik Manik Nya Atau Menekan Bola Tersebut Harus Mundur Secepat Mungkin Ucap Orang Itu Kepada 21 Peringkat Pertama Tersebut Nampaknya Mereka Pun Akan Ingin Kabur Tapi Lewat Mana Mimin Juga Tidak Tahu Bahkan Tekanan Dari Lusuh Pun Sangat Luar Sekuansi Ia pun Berkata Kepada Orang Tersebut Apa Yang Orang Itu Lakukan Lusuh Pun Sambil Memikirkan Itu Dan Berkata Apa Sebenarnya Yang Mereka Akan Lakukan Ketika Mereka Di Dalam Manik Siuhong Milik Lusuh Tak Lama Setelah Itu Tekanan Pun Terus Berlangsung Anda Berhenti Dan Memberi Saya Hal Hal Ucap Dari Seseorang Di Sana Berkata Bahwasannya Tekanan Itu Sangat Luar Biasa Lusuh Pun Lantas Bergegas Untuk Menuju Orang Tersebut Dan Buss Seketika Itu Seseorang Pun Kemudian Mecahkan Bola Yang Ada Di Tangannya Yang Berwarna Ungu Buss Buss Seketika Itu Bola Pun Diremas Dan Bola Itu Telah Hancur Di Tangan Orang Tersebut Seketika Itu Energi Besar Pun Terjadi Disana Dan Menyelimuti 21 Orang Peringkat Pertama Tersebut Lusuh Pun Nampak Kaget Bagaimana Mungkin Orang Tersebut Memiliki Kekuatan Yang Mirip Dengan Kaisar Surga Yakni Yuf Yau Puss Wah Apa Itu Ucap Lusuh Yang Saat Itu Tengah Kaget Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Kabur Dari Pandangan Lusuh Padahal Ditekan Dengan Si Hong Milik Lusuh Hei Apa Yang Kamu Lakukan Energi Besar Terjadi Dan Bertabrakan Antara Si Hong Milik Lusuh Dan Bola Tersebut Sampai Sampai Melusuh Menatap Dengan Tatapan Yang Sangat Tajam Apa Yang Terjadi Bagaimana Mungkin Usah Lusuh Pun Berusaha Untuk Meraihnya Tapi Disini Tekanan Kekuatannya Cukup Besar Puss Sampai Sampai Energi Spiritual Berwarna Ungu Itu Menyelimuti 21 Peringkat Pertama Tersebut Puss Dan Seketika Orang-orang Itu Seakan Ditarik Ke Dimensi Lain Bahkan Lusuh Tidak Mampu Untuk Melihat Kembali Ketika Bola Ungu Tersebut Dihancurkan Oleh Salah Satu Dari 21 Peringkat Pertama Tersebut Sinarnya Pun Bertabrakan Antara Milik Si Hong Milik Lusuh Dan Juga Orang Tersebut Tak Disangka Tak Dinyana Ternyata Orang Tersebut Berhasil Kabur Dari Penglihatan Lusuh Bahkan Mungkin Dia Menggunakan Portal Dimensi Lain Dan Disini Lusuh Menyak Dari Bawasanya Mereka Mempunyai Portal Untuk Pergi Ketempat Lain Lusuh Dan Siyoyuk Tercengang Ia Berkata Kepada Satu Dan Yang Rinya Apa Artinya Bisa Menghancurkan Kehampaan Seperti Tuan Besar Ucap Dari Lusuh Berpikir Bahwasanya Mereka Bisa Membuat Portal Untuk Kabur Lantas Siyoyuk Berkata Kepada Lusuh Tidak Tahu Tapi Bihak Lain Sangat Siap Mereka Pasti Sudah Merencanakannya Untuk Untukmu Sejak Lama Ucap Siyoyuk Mengatakan Itu Kepada Lusuh Bahkan Siyoyuk Mengatakan Bahwasanya Mereka Mungkin Sudah Merencanakan Hal Tersebut Jauh Hari Disini Lusuh Dan Siyoyuk Dan Orang Yang Lainnya Pun Bingung Nampaknya Mereka Semua Sudah Kabur Dari Penglihatan Dan Sudah Tidak Ada Lagi Di Depan Muka Lusuh Tak Lama Setelah Itu Lusuh Pun Tertunduk Ia Pun Berpikir Dan Berkata Kepada Siyoyuk Apakah Sudah Direncanakan Sejak Lama Tanyanya Lusuh Kepada Siyoyuk Mengatakan Itu Lagi Nampaknya Ini Sudah Dipikirkan Oleh Siyoyuk Bahwasannya Serangan Mereka Semua Sudah Direncanakan Sejak Lama Tak Lama Setelah Itu Kemudian Lusuh Pun Menarik Siyuh Hong Dan Terlihat Sinar Hijau Yang Sangat Menyelaukan Bahkan Itu Terlihat Di Seluruh Hang Ceng Tak Lama Setelah Itu Sepertinya Kita Harus Lebih Berhati-hati Di Masa Depan Ucap Dari Siyoyuk Berkata Kepada Lusuh Lagi Bahwasannya Mereka Harus Berhati-hati Ketika Mereka Berhadapan Dengan Musuh-musuh Yang Kuat Seperti Hal Tersebut Karena Mereka Bisa Pergi Kemanapun Bahkan Dia Meninggalkan Perjalanannya Tepat Di Depan Muka Lusuh Dan Tentara W Yang Lain Tak Lama Setelah Aksi Kejar-kejaran Antara 21 Peringkat Pertama Dan 5.000 Tentara W Bersamaan Dengan Lusuh Kini Nampaknya 21 Peringkat Pertama Tersebut Sudah Kabur Meninggalkan Mereka Semua Bahkan Mereka Semua Tidak Bisa Dilihat Batang Hidungnya Dan Pergi Entah Kemana Setelah Pertempuran Itu Pun Berlanjut Disini Nampaknya Scene Kita Diperlihatkan Bahwasannya Lusuh Tengah Kembali Bersama Siyoyuk Dan Juga 5.000 Orang Tentara W Lantas Lusuh Dan Siyoyuk Menceritakan Sesuatu Malam Ini Cukup Memuaskan Pertama Kami Menarik Keluar Pengaruh Dwan Mukwansi Di Wang Ceng Dan Kemudian Mengeluarkan Ular D Itu Dari Lubang Mempelajari Tentang Keberadaan Pengaruh Lain Ucap Dari Lusuh Berkata Kepada Siyoyuk Nampaknya Hari Ini Adalah Hari Yang Melelakan Bisa Habisanya Mereka Bertemu Dan Meninggalkan Pelindung Atau Menghancurkan Mereka Semua Dari Tanah Wang Ceng Bahkan Kemudian Mengeluarkan Ular Besar Milik Dari Dwan Mukwansi Dan Saat Ini Lusuh Tengah Diintai Oleh Orang Lain Yang Itu Kemungkinan Adalah Kaisar Surga Yang Lain Yang Menargetkannya Ses Kepada Lusuh Setelah Mengatakan Hal Tersebut Kepada Si Nampaknya Disini Lusuh Memikirkan Masa Depannya Ia pun Kemudian Melihat Si Wuhong Milik Lusuh Dan Menatap Si Wuhong Tersebut Dengan Tatapan Yang Manja Bahkan Lusuh Saat Ini Telah Memiliki Senjata Ajaib Warisan Dari Dwan Mukwansi Musuh Bebu Yutanya Ia Terus Kemudian Berkata Juga Menerima Ini Ucap Lusuh Berkata Membawa Sambil Mengangkat Si Wuhong Miliknya Ia pun Memperlihatkannya Kepada Si Oyu Bahkan Si Oyu Merasa Takjub Dengan Kekuatannya Karena Disitu Dislemuti Energi Spiritual Berwarna Hijau Milik Dwan Mukwansi Tak lama Setelah itu Lusuh Pun Mengatakan Sesuatu Yang Hebat Kepada Bola Tersebut Atau Manik-manik Si Wuhong Tersebut Wah Ini Hebat Ucap Lusuh Berkata Seperti Itu Tapi Sayangnya Disini Little Pure Pun Menggagalkan Aksi Lusuh Dan Dus Baks Disini Nampaknya Little Pure Pun Kangen Dengan Lusuh Atau Bos Tersebut Sampai Sampai Ia pun Menepuk Dadanya Dan Lusuh Pun Ingin Terjatuh Wah Bagaimana Mungkin Ucap Darim Lusuh Yang Kebingungan Tak lama Setelah itu Little Pure Pun Berkata Kepada Lusuh Tapi Tidak Menuliskan Sesuatu Di Tangannya Atau Di Kertas Terjemah Lusuh Keluar Dan Sioyuh Keluar Rumah Sehingga Kamu Memiliki Rambi Rumah Ucap Dari Little Pure Yang Saat Itu Kangen Dengan Lusuh Dan Juga Sioyuh Nampaknya Ini Pertemuan Pertamanya Setelah Ia Ditinggalkan Di Rumah Sendirian Atau Di Bumi Lantas Emosi Negatif Pun Muncul Dari Little Pure Dan Juga Sioyuh Karena Disini Sioyuh Merasa Disisikan Oleh Little Pure Tapi Setelah Itu Lusuh Pun Ambruk Dan Kemudian Little Pure Diambil Oleh Sioyuh Lantas Lusuh Pun Berkata Kepada Little Pure Dan Juga Sioyuh Berapa Kali Anda Mengatakannya Tuliskan Di Buku Catatan Untuk Saya Apa Yang Ingin Anda Katakan Apakah Sudah Terlalu Lama Saya Mengerjakan Pekerjaan Rumah Dan Melupakan Semuanya Tanya Dari Lusuh Kepada Little Pure Kalau Ngomong Kamu Harusnya Menuliskan Sesuatu Dan Saya Bisa Baca Jangan Mengatakan Saya Tidak Mengerti Apa Yang Kamu Katakan Apakah Kamu Sudah Lupa Dengan Apa Yang Saya Katakan Dulu Ucap Lusuh Kepada Little Pure Disini Kemudian Sioyuh Pun Berkata Kepada Little Pure Sambil Mengelus Hey Little Pure Kamu Kamu Disini Ucap Dari Sioyuh Yang Saat Itu Tengah Merindukan Juga Little Pure Tak Lama Setelah Itu Little Pure Pun Dipeluk Oleh Sioyuh Dan Ia Mengatakan Kepada Sioyuh Sesuatu Atau Perkataan Yang Aneh Kembali Tanpa Menuliskannya Si Si Tulis Dan Tulis Saja Selama Anda Tidak Mengerti Saya Lagi Ucap Dari Little Pure Yang Saat Itu Nangis Gemes Disini Sioyuh Pun Memeluk Sambil Mengatakan Sesuatu Bahwasannya Itu Mungkin Kengembiraan Dari Little Pure Lantas Emosi Negatif Pun Muncul Dari Little Pure Kembali Plus 555 555 555 Dan Seterusnya Tak Lama Setelah Itu Beberapa Saat Kemudian Setelah Mereka Pun Berhasil Mengusir 21 Peringkat Pertama Nampaknya Disini Komandan Liu Lihitan Dan Tentara Woyang Lain Pun Bingung Bagaimana Bisa Busnya Kemudian Diincar Oleh 21 Peringkat Pertama Tapi Yang Lebih Penting Disini Komandan Liu Pun Berkata Kepada Yang Mulianya Hai Yang Mulia Musuh Telah Mundur Tolong Beritahu Kami Bagaimana Bertindak Selanjutnya Ucap Dari Komandan Liu Berkata Kepada Lusuh Yang Saat Itu Tengah Tidur Tiduran Sambil Berpikir Sejenak Disini Lihitan Pun Menatap Raut Wajah Dari Bosnya Tak Lama Setelah Itu Lusuh Pun Bangun Kemudian Lusuh Pun Menarik Kudanya Ia Pun Berkata Kepada Yang Lainya Atau Kepada Tentara W Yang Lain Sambil Menarik Kudanya Oke Oke Wihihihihi Woyo Kemudian Lusuh Menatap Tentara W yang Lain Dan Berkata Kepada Semua Orang Hei Hei Mundur Pulang Kita Masih Memiliki Hal Yang Besar Yang Harus Dilakukan Ucap Lusuh Berkata Kepada Semua Orang Lantas Mereka Mereka Bergegas Untuk Pergi Meninggalkan Wang shelf Dan Kembali Untuk Pulang Tapi Pulang Kemana Mimin Juga Tidak Tau Sesegera mungkin Lusuh untuk bertindak Ayo bergegas pulang Ucap dari Lusuh berkata kepada tentara W yang lain Momen ini adalah momen yang mengharukan ketika Lusuh bertemu dengan Little Puri dan juga tentara W Yuhgal yang menyenangkan karena tentara W mampu untuk bertemu si bosnya Dan mereka tidak akan bingung lagi di suatu hari kemudian Terima kasih banyak Dan semoga terhibur